Intro Sementara itu dalam rapat terbuka pembacaan hasil suara dari 5 kecamatan disahkan hasil suara Vilkada Serentak dengan beberapa catatan dari Bawasul Kota Wancar Malsin perihal sinkronisasi data pemilihan Sementara dalam proses perhitungan dan penetapan hasil suara Bawasul memberikan beberapa catatan perihal sinkronisasi atau ketidaksesuaian data yang dimasukkan dalam formulir Hal ini juga sesuai hasil pengawasan pihak Bawasul di beberapa tingkatan mulai PT PS, Pengawas TPS, PPDK, Pengawas Kelurahan termasuk PANWASCAM di tingkat kecamatan Cuma catatan kita untuk menjadi perbaikan karena tentu ini kan nanti jadi bahan juga untuk maju ke MK jika suatu saat memang ada keberatan sampai ke MK Yang menjadi catatan kita tentu yang pertama terkait dengan sinkronisasi ya data baik itu DPT di Gubernur dan juga data DPT di Wali Kota Nah kemudian juga sinkronisasi harapan kita di DPTP ya data yang berguna pindahan ataupun KTP ini juga harus disinkronkan baik yang antara Gubernur dan juga Wali Kota karena ketika kita sandingkan ya ada perbedaan ya walaupun tidak terlalu mencolok ya dari masing-masing pecamatan dari formulir D yang sudah kita dapatkan tapi harapan kita bisa nanti dimasukkan di berita acara hari ini sehingga semuanya klop ya ketika bermasalah di MK kita bisa menjelaskan ya kan bahwa terjadi hal ini ketika dikapitulasi di tingkat Pembuatan Kota Hasil data dan ketetapan hasil di tingkat Kota Banjar masih ini kembali akan dipelenokan ke tingkat KPU Provinsi untuk pemilihan pasangan calon Gubernur Kansel yang sesuai jadwal direncanakan tuntas sebelum 20 Desember mendatang pihaknya berharap dalam proses hingga akhir penetapan nanti tidak ada permasalahan yang mendasar sehingga pilkada tahun ini benar-benar aman dan kondusif Murtasiyah, Bancar TV Murtasiyah, Bancar TV